Warga di Desa Taman Sari Kecamatan Karangloas serta warga Cikidang dan Rancamaya Kecamatan Cilongok memperoleh bantuan 4.320 bibit durian jenis bawor dari Bank Rakyat Indonesia bekerjasama dengan benihbaik.com pimpinan Andi F. Noya dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Penyirahan secara simbolis dilakukan di Gor Desa Taman Sari Kecamatan Karangloas Kabupaten Banyumas. Bibit durian yang diberikan kepada warga tiga desa yaitu Desa Taman Sari Kecamatan Karangloas serta warga Cikidang dan Rancamaya Kecamatan Cilongok diharapkan sudah berbuah 2 tahun mendatang sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat. Pembagian bibit durian tersebut untuk Desa Taman Sari memperoleh 2.000 pohon. Desa Cikidang 1.150 pohon. Dan Desa Rancamaya 1.170 pohon. Pemberian bibit sebanyak 4.320 bibit durian senilai 750 juta rupiah yang diberikan merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR diharapkan bisa mengembangkan perekonomian masyarakat serta menambah asri lingkungan sekitar. Kepada para petani, penerima bantuan diharapkan bisa memberikan dampak tidak hanya kepada pelastarian lingkungan, tetapi juga meningkat pendapatan ekonomi masyarakat dan keluarga. CEO Benimbaik.com Andi F. Noya menyampaikan, pemberian bibit durian ini merupakan bentuk kolaborasi dan kerjasama dari banyak pihak sehingga diharapkan durian yang ditanam bisa dijaga, dirawat dengan baik, supaya sungguh bermanfaat bagi masyarakat. Setelah bibit diserahkan, ada tanggung jawab besar dari penerima, yakni tanggung jawab untuk memastikan bahwa bibit durian yang dibagikan hari ini bisa tumbuh, berkembang, dan sehat. Jika tanpa ada perawatan, hasilnya tidak akan optimal. Bupati luar biasa mendukung ya. Jadi ini bantuan BRI melalui Pak Bupati dan Pak Camat untuk 3 desa, 4.500 bibit durian, durian bawor ini tentu saja, durian khas, dan semoga ini merupakan awal, bukan akhir. Sehingga desa-desa lain bisa juga dibantu. Ini orang-orang baik di sekitar kita ya. Sementara itu Bupati Benyumas Ahmad Hussein mengapresiasi program tersebut. Kedepannya diharapkan program ini berlanjut hingga ada 13.000 pohon durian. Jika dalam sekali panen, dengan harga berkilogram 40.000 hingga 80.000 rupiah, diperkirakan bisa menghasilkan uang hingga 7 miliar rupiah. Saya mengucapkan terima kasih kepada BRI, kepada pendidik baik, dan juga nanti kepada yang rawat ini, Pak Camat, Pak Kepala Desa, untuk bisa menjaganya. Supaya orang mati, orang yang ular di pangani sapi, supaya nanti bisa berguah. Misalnya nanti, ini kan 4.500, katanya sih nanti siap sampai 13.000. Amin. Amin.